Terima kasih Teknik lingkungan dijawabkan sebagai pemikiran keteknikan dengan keterampilan dalam memecahkan masalah pengendalian lingkungan yang menyangkut penyediaan air minum, sistem pembuangan, dan pendara ulangan buangan cair, badan, dan gas Apa sih yang dipelajari di teknik lingkungan? Yang pertama ada rekayasa air bersih dan air minum, yang kedua rekayasa air buangan domestik, yang ketiga ada rekayasa air buangan industri, yang keempat ada sanitasi masyarakat, yang kelima ada pengelolaan sampah, dan keenam ada pengendalian pencemaran udara, dan yang ketujuh ada pengelolaan limbah B3 Teknik lingkungan dengan lingkungan adalah keberadaan jurusan teknik ini secara khusus bertujuan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat Di waktu yang sama, teknik lingkungan ini juga berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa depan Terus apa sih manfaat yang dapat didapat di teknik lingkungan ini? Yang pertama ada ilmu yang dekat dengan lingkungan kita sehingga kita memahami dan belajar tentang lingkungan sekitar dan bagaimana menjaga lingkungan itu dengan baik Kemudian yang kedua ada bermanfaat bagi orang sekitar karena di jurusan teknik lingkungan ini, ilmu yang didapat dapat diaplikasikan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih Dan yang ketiga dapat mengubah kehidupan masyarakat untuk memperbaiki lingkungan yang baik di masa depan Prospek kerja di teknik lingkungan apa sih? Ada lulusan teknik lingkungan ini biasanya akan bekerja di industri-industri yang bergerak di bidang petrokimia, pertambangan, minyak dan lain sebagainya Ada contoh perusahaannya seperti PT. Pertamina, PT. Unilever, Total, Kimia Pharma, Chevron, Bio Pharma, dan Aneka Tambang Sekian dari video saya, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih